Ada yang gak bisa tidur atau insomnia Itu penyebabnya adalah Yang pertama Karena masalah belum selesai Yang hari ini Atau hari kemarin Atau hari yang lalu Sehingga nanti malamnya pasti terganggu pola tidurnya Yang kedua Gak bisa tidur Adalah ketika Memikirkan terlalu berlebihan Tentang hari esok Minggu esok Bulan esok Tahun esok Masa depan pokoknya Itu juga mengganggu pola tidurnya nanti malam Oleh karena itu secara umum Tidak bisa tidurnya seseorang Karena terlalu memikirkan masa lalu Ataupun hari kemarin masalah yang belum selesai Atau terlalu takut dengan hari esok Tidak berserari sama Allah Maka akan malamnya Dipastikan Ada gangguan tidur Sama ketika Kita memiliki Ada urusan besok Mau ditagih misalkan Ada penagihan misalkan Tapi belum siap uangnya Malam ini Maka sulit untuk bisa tidurnya Berarti normal Hukumnya Ketika kita punya masalah yang sebelumnya Atau yang besok yang akan terjadi Kemudian malamnya susah untuk tidur Itu yang tidak Yang normal Nah kemudian Yang tidak normal adalah Yang terus menerus bermalam-malam Sampai berminggu-minggu Berbulan-bulan Akibat dari masalah masa lalu Dibawa terus kepada hari ini Atau masalah yang besok Ditarik kepada hari ini Sehingga Malamnya Kesulitan untuk tidur Dan setiap saat Setiap malam Itu tidak bisa tidur Atau tidurnya Bisa Merem Tapi pikiran tidak tidur Gelombang otaknya Tidak sampai ke delta Hanya sampai ke alpha Sehingga Mata Merem Tapi pikiran tidak tidur Nah kemudian Yang sering terjadi lagi adalah Ketika Masalah-masalah yang sudah lampau Yang menakutkan Yang mengkhawatirkan Yang menyedihkan Itu kan tersimpan dalam pikiran bawah selera kita Itu normal Tetapi Ada orang yang Waktu dulunya Sama punya masalah Yang menakutkan Pernah ditinggal orang tuanya Pernah ditinggal orang yang disayanginya Tetapi bisa tidur Nyenyak lagi di hari ini Tapi tidak sedikit orang Yang punya masalah Yang sama di masa yang lalu Tapi sekarang Masih susah tidurnya Nah yang membedakan adalah Bahwa Si A tadi Itu Membedakan Itu kan lalu Di dalam pikiran bawah selera Ini kan hari ini Takdir masa lalu Beda dengan takdir hari ini Beda dengan takdir hari esok Dan perbedaannya dengan Si A Si B tadi Si A Kenapa hari ini bisa tidurnya Padahal punya masalah yang sama Karena Dia yakin Dia tahu bahwa Oh masa lalu itu Itu Apa namanya Saya ridho Saya rela Saya terima Memang harus terjadi Dan hari ini Saya hidup di hari ini Dan hari esok Saya pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tawakal namanya Masa bodoh namanya Nah Kemudian Ada masalah yang kedua Yang biasanya membuat Insomnia beneran Apa itu Kalau tadinya Di awal-awal Minggu-minggu Di bulan-bulan pertama Nggak bisa tidurnya Orang tersebut Karena memikirkan Masalah yang Sudah terjadi Atau masalah yang akan terjadi Tetapi yang saat ini Yang sering terjadi adalah Lama-kelamaan Ketakutan tentang itunya hilang Tetapi Yang lebih Membuat Dia nggak bisa tidur Adalah Dari mulai pagi Siang Sore Sudah mikirin Malam nanti Takut nggak bisa tidur Jadi mikirin tidur Mikirin takut Nggak bisa tidur Mikirin takut Nggak bisa nyenyak Berarti Masalahnya justru Di sini Belum terjadi Tidurnya Tapi sudah dipikirkan Dari pagi Siang Sore Takut nggak bisa tidur Nah itu secara psikologisnya Maka akan terjadi Apa yang selalu Kita pikirkan Akan terjadi Dengan Alam semesta Menyebabkan Kita nggak bisa tidur Beneran Menurut ilmu Tauhidnya Juga memang Seiring Aku bagaimana Ada yang nggak bisa tidur Atau insomnia Itu penyebabnya adalah Yang pertama Karena Masalah belum selesai Yang hari ini Yang hari ini Atau hari kemarin Atau hari yang lalu Sehingga Nanti malamnya Pasti Terganggu Pola tidurnya Yang kedua Nggak bisa tidur Adalah Ketika Memikirkan Terlalu berlebihan Tentang Hari esok Minggu esok Bulan esok Tahun esok Masa depan Pokoknya Itu juga Mengganggu Pola tidurnya Nanti malam Oleh karena itu Secara umum Tidak bisa tidurnya Seseorang Karena Terlalu Memikirkan Masa lalu Ataupun Hari kemarin Masalah yang belum selesai Atau terlalu Tangkut Dengan hari esok Tidak berserari Sama Allah Maka akan Malamnya Dipastikan Ada gangguan Tidur Sama ketika Kita Memiliki Ada Urusan besok Mau ditagih Misalkan Ada penagihan Misalkan Tapi belum siap Uangnya Malam ini Maka Sulit untuk Bisa tidurnya Berarti Normal Hukumnya Ketika Kita Punya masalah Yang sebelumnya Atau yang besok Yang akan terjadi Kemudian Malamnya Susah Untuk tidur Itu yang Tidak Yang normal Nah kemudian Yang Tidak normal Adalah Yang terus Menerus Bermalam Malam Sampai Berminggu Berbulan Akibat dari Masalah Masa lalu Dibawa terus Kepada hari ini Atau Masalah Yang besok Ditarik Kepada hari ini Sehingga Malamnya Kesulitan Untuk tidur Dan setiap Saat Setiap Malam Itu Tidak Bisa Tidur Atau Tidurnya Bisa Merem Tapi Pikiran Tidak Tidur Gelombang Otaknya Tidak Sampai Kedelta Hanya Sampai Ke Alfa Sehingga Mata Merem Tapi Pikiran Tidak Tidur Nah Kemudian Yang sering Terjadi Lagi Adalah Ketika Masalah Masalah Yang sudah Lampau Yang Menakutkan Yang Mengkhawatirkan Yang Menyedihkan Itu kan Tersimpan Dalam pikiran Bawasar kita Itu normal Tetapi Ada orang Yang Waktu Dulunya Sama Punya Masalah Yang Menakutkan Pernah Ditinggal Orang Tuanya Pernah Ditinggal Orang Yang Disayanginya Tetapi Bisa Tidur Nyenyak Lagi Di hari ini Tapi Tidak Sedikit Orang Yang Punya Masalah Yang Sama Di Masa Lalu Tapi Sekarang Masih Susah Tidurnya Nah Yang Membedakan Adalah Bahwa Si A Tadi Itu Membedakan Itu kan Lalu Di dalam pikiran Bawasarnya Ini kan Hari ini Takdir Masa Lalu Beda Dengan Takdir Hari Ini Beda Dengan Takdir Hari Esok Dan Perbedaannya Dengan Si A Si B Tadi Si A Kenapa Hari ini Bisa tidurnya Padahal Punya Masalah Yang Sama Karena Dia Yakin Dia Tahu Bahwa Oh Masa Lalu Itu Itu Apa Nih Saya Ridho Saya Rela Saya Terima Memang Harus Terjadi Dan Hari ini Saya hidup Di hari Ini Dan Hari Esok Saya Pasrahkan Kepada Allah Tawakal Namanya Masa Bodoh Namanya Nah Kemudian Ada Masalah Yang Kedua Yang Biasanya Membuat Insomnia Beneran Apa Itu Kalau Tadinya Di Awal Minggu Minggu Di Bulan Bulan Pertama Tidurnya Orang Tersebut Karena Memikirkan Masalah Yang Sudah Terjadi Atau Masalah Yang Akan Terjadi Tetapi Yang Saat Ini Yang Sering Terjadi Adalah Lama Kelamaan Ketakutan Tentang Itunya Hilang Tetapi Yang Lebih Membuat Dia Tidur Adalah Dari Mulai Pagi Siang Sore Sudah Mikirin Malam Nanti Takut Tidur Jadi Mikirin Tidur Mikirin Takut Tidur Mikirin Takut Tidak Bisa Nyenyak Berarti Masalahnya Justru Disini Belum Terjadi Tidurnya Tapi Sudah Dipikirkan Dari Pagi Siang Sore Takut Tidur Nah Itu Secara Psikologisnya Maka Akan Terjadi Apa Yang Selalu Kita Pikirkan Akan Terjadi Dengan Alam Semesta Menyebabkan Kita Tidur Beneran Menurut Ilmu Tauhidnya Juga Memang Seiring Aku Bagaimana Bagaimana Kamu Saja Kata Allah Kamu Berpersangka Baik Baik Kamu Berpersangka Buruk Buruk Jadi Persangka Itu Bisa Dikatakan Doa Jadi Kalau Dari Pagi Siang Sore Terpikir Terus Takut Tidur Takut Tidur Tidur Takut Terpikir Terus Maka Jangan Heran Malamnya Tidur 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 Karena Itu Nyenyak Itu Urusan Allah Urusan Kita Adalah Laporan Bahwa Kita Capek Ingin Tidur Udah Dulu Pernah Anda Rasakan Sebelum Ada Masalah Ini Tidur Anda Juga Ketika Mau Tidur 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 Mau Di Angkot Tidur Bisa Nyenyak Mau Di Bis Tidur Di Kereta Tidur Kemudian Di Kolong Meja Juga Bisa Tidur Nyenyak Kemudian Di Kursi Bisa Plek Sampai Ngorok Kenapa Karena Dulu Kita Dan Anda Tidak Memikirkan Tidur Tidak Memikirkan Takut Tidur Tidak Memikirkan Nyenyak Dan Tidak Nyenyak Tidak Memikirkan Mau Satu Jam Mau Dua Jam Tidak Peduli Maka Semakin Tidak Peduli Dengan Tidur Maka Semakin Bagus Makin Dikasih Sama Allah Nah Jangan Mengatakan Gini Bisa Tidur Oh Cuman Satu Jam Tadi Malam Juga Tidurnya Oh Cuman Dua Jam Tidurnya Tadi Allah Mendengar La Insya Kartum La Azid Dan Barang Siapa Yang Mensyukuri Nikmatku Tidur Itu Kan Nikmat Maka Akan Aku Tambah Kata Contohnya Bagaimana Tidurnya Alhamdulillah Malam Bisa Tidur Dua Jam Walaupun Saya Masih Merasa Belum Nyaman Tapi Ada Syukurnya Itu Sehingga Jangan Heran Besoknya Aku Kasih Lagi Empat Jam Ini Orang Bersyukur Tapi Kalau Misalnya Ditanya Cuman Satu Jam Tadi Malam Saya Tidur Maka Kata Allah Kamu Gak Bersyukur Aku Dikasih Satu Jam Orang Aku Gak Bisa Tidur Kamu Dikasih Satu Jam Kamu Dikasih Dua Jam Oke Aku Ambil Aja Dua Jam Dua Jam Aku Kasih Sekalian Kamu Gak Bisa Tidur Coba Jadi Ini Masalah Psikologis Ini Adalah Bukan Masalah Insomnia Ini Bukan Masalah Semata Masalah Psikologi Tapi Full Masalah Biologi Karena Tidak Bisa Tidur Berpengaruh Ke Asam Lampu Berpengaruh Ke Gak Bisa Selera Makan Akhirnya Ke Kepala Pusing Migrant Tensi Rendah HB Juga Kemudian Berpengaruh Kepada Apa Namanya Keibadahan Ketauhidan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Pengaruh Juga Kesosial Akhirnya Tidak Bisa Berkomunikasi Bersosialasi Baga Orang Lain Dan Berkak Pengaruh Juga Kepada Finansial Kalau Tidur Gak Enak Kemudian Apa Namanya Pagi Pagi Juga Lemas Gak Mau Makan Akhirnya Akhirnya Kerja Juga Males Akhirnya Bisnis Juga Males Yang tadinya Jualannya Semangat Jadi Gak Mau Jualan Kenapa Karena Itu Rantainya Tidak Segera Diputus Oleh Karena Itu Untuk Memperbaiki Insomnia Ini Satu Digali Akar Masalahnya Yang Kedua Diatasi Akar Masalahnya Dari Fisik Medisnya Kita Gali Dari Sikisnya Kenapa Terjadi Seperti Ini Pasti Ada Penyebab Pernah Dirawat Pernah Melihat Orang mati Yang ketiga Baru Diberikan Edukasi Gali Dulu Secara Tauhidnya Gimana Hubungan Dia Sama Allah Gimana Pemahaman Tentang Matian Bahwa Kita Suka Sering Yang Takut Mati Tapi Gak Tahu Apa Artinya Mati Nah Ini Perlu Digali Dulu Baru Sudah Digali Pengobatannya Secara Medis Pengobatannya Secara Psikologis Pengobatannya Secara Tauhid Digabungkan Menjadi Hipnoterapi Islami Insyaallah Bisa Menjadi Satu Solusi Yang Sangat Luar Biasa Terima Kasih Saya Asep Bruder Dari Rumah Perawatan Biopsiko Klinik RPB Klinik Spesialis Hipnoterapi Islami Indonesia Terima Kasih Jakarta Bekasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Set D persones Nana